hai oke selamat datang di Jonan channel di video eh oke selamat datang di calon profesor di video kali ini kita mau bahas build lagi ya sobat di sini kita mau bahas build hero yang belum pernah kita bahas bulannya nah untuk rollnya sendiri itu ya itu Mage ya Mage dan ya kalian lihat di kursor saya ini saya ingin mengklik yang namanya Kagura Kagura ini terkenal ini ya karena ini ya salah satu pro player sering menggunakannya yaitu lemon mantan top global dari si Kagura ini Kagura rollnya yaitu Mage dan spesialis poke dan rip nah rip ini kalau kalian tahu ya ini memberikan damage yang bisa apa ya memberikan damage seterusnya dengan skill combo yang diberikan kurang lebih seperti itu jadi buat teman-teman yang penasaran kita mau bahas buildnya dan di video sambungannya bakal kita bahas untuk cara menggunakan Kagura ini jadi kita sudah masuk ke leaderboard kita cek untuk Hiro Kagura dan Kagura ini oke untuk top global satu dari Kagura ini waduh sangat susah cuy disebutnya top global satu dari Kagura ini yang bernama Karma dia berasal dari Filipina nah dan untuk MMRnya yang disini 3438 ini terbilang sangat besar ya tapi waktu di zaman lemon menggunakan Kagura MMRnya itu mau tembus di 5000 cuy waduh kalau kalian tahu 4000 sekian lah kalau nggak salah saya juga lalu mantengin si RRQ lemon atau Alliance sering disapa dan kita langsung cek equipment dari si top global yang satu ini untuk battle spiel yang digunakan dari Kagura yaitu Retribution 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 ini berguna untuk apa pada zamannya Kagura itu di mid lane ditemani sama satu orang yaitu tank nggak ada yang namanya apa ya support nah tapi di zaman sekarang juga Kagura masih menggunakan Retribution agar membantu farmingannya tersebut jadi dia wajib menggunakan Retribution juga ya dan di sini untuk emblem yang digunakan itu pastinya emblem magia bukan assassin di sini dia menggunakan emblem magia dan yang menambah moment speed sebanyak 6% dan magical penetrasi sebanyak 6 juga dan untuk talent dia mengambil talent ketiga yaitu Impure Rage nah untuk talent ini ya pastinya kalian belum tahu ya memberikan damage dengan menggunakan skill akan memberikan tambahan damage yang setara dengan 4% dari Red Speed target saat ini sebagai magic damage dan memulihkan 3% dari mana anda efek ini memiliki cooldown 5 detik jadi ini efeknya sangat bagus dan untuk pasif dari hero Kagura kalau kalian tahu itu sangat gesit ya jika kita ingin menggunakan Kagura dan langsung saja tanpa banyak bahasa kita masuk ke dalam build atau itemnya untuk build yang digunakan di sini yaitu Arcane Boots yang dapat menambah 15 plus magical penetrasi dan movement speed ya ini pastinya untuk hero magia atau hero magical yang membutuhkan magical penetrasi atau manage magical pen dan item kedua yaitu star shard nah kenapa star shard ini karena star shard ini yang mampu menambah magical lifesteal kalian ya magical lifesteal itu untuk Kagura sangat penting cuy karena Kagura itu ibaratnya sasin ya kalau Fighter itu seperti Alucard yang yang lifesteal nya kenceng nah kalau di magia itu Kagura Cogura itu sangat kenceng lifesteal nya dan untuk item ketiga yaitu lightning transient dan dia mengklaim cooldown di dalam item ini yang mana untuk menambah magic power juga sebanyak 75 dan di item keempat yaitu Holy Crystal yang dapat menambah magic power sebanyak 100 dan untuk pasif dari magic power ini kalau kalian tahu meningkatkan magic attack sebesar 21 sampai 35 persen meningkat dengan level jadi jika level kalian itu akan meningkat dengan cepat kalian juga akan meningkatkan magic attack kalian dengan cepat juga ya dan untuk item yang kelima yaitu genius win atau GW genius win ini memiliki 75 magic power dan lima movement speed jadi dari kesimpulannya dari build yang digunakan ini semua apa ya ada efek yang emang harus sinkron sama skill yang ada pada Hirokagura ini dan untuk item yang terakhir yaitu divine glaive nah divine glaive ini mas pastinya ya untuk magic power juga dan untuk atributnya itu 40% magical pen dan pasif unik spell breaker ketika HP lebih tinggi dari 70% efek unik akan meningkat sebesar 30% jadi ini semua sangat keren ya ini bagus dan untuk penata penataan itemnya ini sangat tepat ya di early game emang kita harus membutuhkan magical lifestyle agar kita enggak selalu ritual ya dan untuk win rate dari Kagura top 1 global ini yaitu 81% dan menangnya udah 172 ini matchnya terbilang sangat kecil juga tapi dia udah mampu menjadi top 1 globalnya jadi mungkin di next video kita bakal bahas ya untuk cara menggunakan Kagura dan mungkin saya kira saja video video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya Terima kasih.